Pimpinan dan juga karyawan Jambi Express Group, Rabu Pagi menyambut kedatangan calon Presiden Republik Indonesia, Anis Paswedan, di Gedung Harian Jambi Express. Dalam kesempatan tersebut, Anis tampak berbincang hangat dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang dikelontorkan kepada dirinya. Pimpinan dan juga staf karyawan Jambi Express Group, Rabu 26 Juli 2023 pagi, menyambut secara hangat kedatangan calon Presiden RI, Anis Paswedan, bersama rompongan di lantai 2 Gedung Harian Jambi Express. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Jambi Express Group, Sarkawi, menyambut secara langsung kedatangan Anis Paswedan dengan didampingi General Manager Jek TV, Edo Lipaputra, dan juga para pimpinan Harian Jambi Express. Didampingi Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Jambi, Anis Paswedan tampak berbincang hangat bersama para karyawan Jambi Express Group, serta menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, baik mengenai strategi politik maupun persoalan yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kami juga ada unsur pemerangannya lebih tinggi, dari semua program yang sudah berjalan bahkan bertahun-tahun sebulan 2014 dan dirasakan manfaatnya, itu akan terlalu selesai. Jambi ini kan terkendala, 2024 itu baru Jambi paling empat, Jambi renangnya itu belum.